Saya melihat ini kan simptom ya, yang terjadi pada Haris, yang terjadi pada Fathia, yang terjadi pada rekan-rekan yang lain, teman-teman di Papua, Veronica dan lain-lain. Saya pikir itu simptom, ibaratnya kalau kita sakit demamnya itu adalah simptom, tapi kan kita harus menemukan sakitnya itu apa sih sebetulnya. Saya mencoba mereka-reka dalam katakan hampir 25 tahun terakhir, paling tidak saya lihat ada tiga kecenderungan yang menurut saya dalam satu dekade terakhir justru mulai muncul dan menguat. Yang pertama itu adalah individualisasi politik, yang kedua adalah bukan hanya skeptisisme tapi juga a priori terhadap data ilmiah, yang ketiga adalah soal kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap pembelaham itu sendiri. Saya mulai dari yang pertama mungkin ya, ini amatan saya ya, tapi tentu saja kita semua punya kapasitas, punya kemampuan untuk saling mengamati gitu ya, jadi mungkin nanti bisa kita diskusikan atau bisa ditambahkan atau bisa dikoreksi. Kalau yang pertama itu saya lihat individualisasi politik itu terjadi setidaknya dalam dua atau tiga periode pemilu terakhir. Dari mulai SBY periode kedua, kemudian Jokowi dan sekarang periode keduanya Jokowi. Mudah-mudahan tidak ada yang ketiga ya, tapi kita enggak tahu, who knows, politik di Indonesia itu kayak magic gitu ya. Enggak saya enggak akan jadi gubernur Jakarta, eh tahu-tahu jadi gubernur Jakarta. Oh enggak saya enggak akan jadi presiden, eh tahu-tahu jadi presiden. Oh enggak ada revisi undang-undang dasar atau enggak akan ada periode ketiga ya, kita enggak tahu ya, kita lihat aja tahun depan seperti apa. Tapi yang saya maksud tadi adalah individualisasi politik itu bagaimana kemudian politik itu tidak direpresentasikan sebagai entitas negara. Negara itu kemudian tidak menjadi satu entitas sendiri, tapi individu yang terlibat di dalam pengaturan negara itu yang merepresentasikan dirinya sendiri. Jadi mempersonifikasikan politik, mempersonifikasikan negara, as if dialah negara, as if dialah yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola negara, as if dialah yang mempunyai otoritas penuh, berkuasa penuh terhadap apa-apa yang terkait dengan negara. Ketika Haris dan Fatiha bicara soal keterlibatan Luhut, itu bukan sekedar keterlibatan Luhut, tapi mereka mau bilang ada kepentingan oligarki di sini, ada kepentingan oligarki yang menjadi fundament dari negara itu sendiri. Artinya negara di sini bukan wasit, negara justru terlibat dalam kepentingan yang kemudian merepresi warganya sendiri, mengeksploitasi dan merepresi negara yang sendiri. Artinya apa? Negara tidak berpihak pada negara, eh pada rakyat, sorry. Negara berpihak pada siapa? Berpihak pada modal. Bahwa kemudian si penyelenggara negara adalah bagian dari modal itu sendiri, itulah yang menjadi personifikasi politik. Jadi menggunakan posisinya sebagai bagian dari aparatur negara, bagian dari penyelenggara negara, membuat, menjustifikasi seolah-olah apapun yang dikatakan oleh warga, individu warga, berarti menyakiti negara. Bukan menyakiti individunya, tapi menyakiti negara. Dan itu menurut saya tendensi yang sangat tidak sehat ya, dalam iklim demokrasi. Ketika kita semua masih percaya pada pemilu, kita semua masih percaya pada, atau jangan-jangan di sini sudah pada nggak percaya juga pada anggota-anggota parlemen misalnya ya, atau kita masih percaya pada konstitusi gitu ya, sebetulnya kan nafas kita adalah kita mau hidup di alam demokrasi. Tapi kalau kemudian orang yang kita mandatkan untuk mengelola negara, mengatasnamakan negara padahal dia mempersonifikasikan dirinya sebagai negara, sebagai politik itu sendiri. Politik itu berasal dari bahasa Yunani, saya pikir teman-teman sudah tahu. Politik itu jauh dulu adalah dari kata politi. Satu komunitas, satu negara-kota, tapi sebetulnya dia lebih mereferensikan kepada orang-orang yang menjadi bagian dari negara-kota itu. Itulah politi. Ya artinya ada membership di situ, ada keanggotaan. Nah keanggotaan kita hari ini, politi yang kemudian menjadi kata politik, itu bukan lagi soal membership, tapi soal ownership, kepemilikan, bukan membership, keanggotaan. Padahal kalau dibilang membership pendekatannya, kita ini membership ya, kita yang pegang kartu, keanggotaannya itu kita gitu. Pengurus itu dalam sebuah organisasi, gak mungkin ada pengurus kalau gak ada anggota kan? Masa ada sebuah lembaga, ada sebuah klub gitu ya, isinya pengurus semua kan gak mungkin. Pengurus itu ada setelah dipilih oleh anggota. Artinya yang ada pertama, bahkan sebelum organisasi itu sendiri adalah member, adalah individunya. Nah itu adalah kita. Nah hari ini membership itu udah hilang, tapi ownership yang justru muncul. Sehingga personifikasi politik itu adalah si ownernya. Ownernya negara, ownernya modal, kapital dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi saya sebut cinggung soal bagaimana data dan keilmihan itu diabaikan, disregard, gak dianggap gitu ya. Ada skeptisisme, tapi bukan cuma skeptisisme, a priori. Kalau skeptisisme itu ya kita tahu faktanya, kita tahu kejadiannya, tapi kita gak percaya atau memilih untuk tidak percaya atau tidak mau percaya. Tapi kalau a priori, bahkan pengetahuannya belum ada, faktanya belum ada, tapi kita udah punya pengetahuan duluan gitu. Kita berasumsi, kita berjudge, kita udah punya gambaran duluan. Ketika yang bicara itu adalah Haris, tentu akan beda ketika yang bicara itu adalah katakanlah arteria dahlan. Kita udah punya asumsi di kepala kita, kita udah punya pengetahuan duluan gitu. Bodoh amat Haris mau bicara fakta, mau bicara enggak mau bicara, tapi itu Haris gitu, itu fathiyah gitu loh. Itu bukan Kak Mike, itu bukan Kak Preti, mungkin Kak Preti juga sama gitu ya, Kak Mike juga sama mungkin ya, jangan-jangan kita semua di sini juga sama, masuk pada jebakan a priori itu tadi. Tapi itulah bagaimana kemudian negara hari ini, atau aparatur negara yang mempersonifikasi politik, hari ini melihat ilmu pengetahuan, melihat standar keilmiahan, sehingga bentuk-bentuk investigasi, pencarian kebenaran, pencarian fakta, meskipun dilakukan dengan kriteria ilmiah yang cukup ketat, selama dia disampaikan oleh individu-individu yang dianggap bukan mereka, them, bukan us, bukan we, tentu adalah sebuah pengetahuan yang sifatnya a priori. Jadi asumsi itu sudah bermain, sehingga doesn't matter apa isinya, gak penting apa isinya yang disampaikan Fathiyah atau Haris, yang penting adalah siapa yang menyampaikan. Sehingga keilmiahan itu udah gak punya bobot. Dan saya pikir itu satu yang disesalkan ya, dalam hal ini saya tidak hanya menunjuk tangan pada penguasa, saya juga menunjuk tangan pada diri saya sendiri. Artinya saya gak akan begini, tapi saya juga begini. Artinya apa? Artinya saya mau bilang bahwa dunia akademisi hari ini juga begitu. Gitu loh. Jadi kalau kita mau bicara soal pengetahuan yang kritis, bukan cuma di kita yang, di kita ada, tapi sayangnya di dunia akademisi gak ada. Ada satu dua orang, mungkin teman-teman di Kika gitu ya, masih punya kritisisme itu, curiga terhadap sebuah pengetahuan. Bukan skeptis ya, tapi curiga, mencurigai. Karena pada dasarnya, segala sesuatu keilmiahan itu, pengetahuan itu dibangun dari kecurigaan. Curiga terhadap sesuatu yang dianggap pakem. Curiga terhadap sesuatu yang dianggap hegemonik. Sehingga dari situlah sebetulnya muncul keingin tahuan. Dan keingin tahuan itu kemudian berujung pada inquiry, pencarian kebenaran, pencarian fakta, dan bisa pada bentuk-bentuk verifikasi ataupun falsifikasi. Tapi itulah fungsinya dunia ilmiah, dunia akademisi. Dan itu yang hari ini juga semakin hari, semakin miskin di dunia akademisi kita. Dalam hal ini perguruan tinggi ya, saya bicara dalam konteks perguruan tinggi. Termasuk di kampus saya. Termasuk di kampus saya sebelumnya, Universitas Indonesia. Saya 19 tahun di sana sebelum akhirnya pindah di kampus kecil ini. Tapi ternyata enggak ada bedanya. Kampus besar yang mapan maupun kampus kecil yang baru menjadi negeri dalam 8 tahun terakhir. Jadi sama gitu. Jadi ada sesuatu yang belum bisa dikembangkan lebih lanjut dalam konteks kapasitas akademisi, keilmiahan di dunia akademisi di kita. Jadi itu juga kenapa kemudian kasus Fatiha dan Haris itu tidak disuarakan di kampus-kampus. Padahal disuarakannya dikontras. Atau teman-teman masyarakat sipil lainnya. Tapi di kampus ada tidak? Kampus-kampus yang bersuara soal itu. Tidak ada. Kalaupun ada individu-individu kika yang bicara, dalam kapasitas sebagai individu. Kampus bersuara enggak soal kebebasan berpendapat? Enggak. Bahkan kampus menjadi aktor yang merepresi kebebasan berpendapat mahasiswa. Dan yang ketiga adalah, ini kaitannya juga dengan yang pertama dan yang kedua. Tadi sudah disampaikan dengan baik sekali oleh Mbak Preti, tidak ada perlindungan untuk membelaham. Tentu kaitannya dengan tidak ada kebebasan berpendapat. Kecenderungan kebebasan berpendapat kita hari ini, ruang kebebasannya semakin mengecil, menyempit. Kalau saya ingat beberapa waktu yang lalu, saya pernah podcast sama Haris, istilahnya Haris bukan shrinking civic space, istilahnya dia adalah closing civic space. Jadi bukan ruang sipil yang mengecil, mengerucut, apa namanya, mengerdil, menyempit, tapi ruang sipil yang menutup, yang semakin lama pintunya habis tertutup gitu ya. Pandemi kata orang, oh ini kan karena pandemi, makanya kemudian ini bukan gejala yang hanya Indonesia, ini tempat lain juga salah. Di negara-negara lain, saya bisa menyebut misalnya ada negara-negara yang, oke Amerika mungkin contoh yang buruk ya, tapi ada di negara-negara lain yang, pandemi pun, Inggris misalnya ya, Inggris kebetulan awal tahun-tahun 2021 dan 2022 awal, saya ada di sana di Oxford, dan itu masa ketika Perdana Menteri Boris, yaitu di, di, apa namanya, dikritik secara, dan di, di, apa ya, diserang habis-habisan karena dia ketika pandemi menyelenggarakan pesta di rumahnya. Itu kemudian jadi kritisi besar, dan kalau kita bicara ke semua orang, orang bicara, ya memang dia, dia sebagai Perdana Menteri memang udah salah, dia representasi negara, tapi dia menyalahi aturan yang dibuat oleh negara, bahwa pandemi harus jaga jarak dan sebagainya gitu. Jadi, dan Boris menanggapi itu dengan, yaudah saya salah, akhirnya apa? Dia mundur. Karena dia tidak mempersonifikasi politik itu sebagai dirinya sendiri, dia paham betul, dia sebagai representasi negara, dia sebagai penyelenggara negara, dia melakukan kesalahan fatal, karena dia menyalahi aturan yang sudah ditentukan oleh negara dirinya sendiri, dan ditandatangani oleh dirinya sendiri. Itu baru yang benar. Tapi, saya mau bilang bahwa, di negara-negara seperti Indonesia, yang katanya tingkat represinya meninggi karena harus dilakukan, karena itu pandemi, supaya aktivitas lebih berjalan dan sebagainya, bullshit menurut saya. Kenapa? Tanpa pandemi pun, bibit otoritarianismenya sudah ada. Pandemi hanya menjustifikasi, dan membuat ruang untuk mengontrol itu semakin besar. Ya, tidak ada hubungannya dengan pandemi. Bibit otoritarianismenya sudah ada. Dan itu berkelindan dengan personifikasi politik. Kalau Anda lihat, maka orang-orang yang ada di dalam struktur politik, adalah orang-orang yang punya tendensi untuk otoriter, atau orang-orang yang masuk dalam satu sistem yang memang sedang membuat dirinya menjadi, kemudian menjadi otoriter. Jadi, itu berkelindan antara personifikasi politik dan, apa ya, bukan legacy mungkin ya, nature atau, bibit-bibit otoriter yang memang sudah ada di dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan kita. Jadi, kalau bicara dalam konteks itu, saya pikir ya tentu saja, tidak ada perlindungan untuk pembelahan, dalam hal ini ya, karena pembelahan justru menggugat personifikasi politik itu, tapi juga menggugat bibit-bibit otoritarianisme itu. Saya membandingkan dengan, saya kebetulan baru dua minggu ada di Indonesia, saya enam bulan di Harvard, dua bulan pertama saya di Harvard, ada gonjang-ganjing luar biasa. Kenapa? Mantan direkturnya Human Rights Watch, Ken Ross, mungkin teman-teman sudah tahu kasusnya, dapat fellowship dari Harvard untuk riset selama satu tahun. Eh, enggak berapa lama si dekannya dari Harvard Kennedy School tempat saya berkantor, membatalkan fellowshipnya Ken Ross, padahal sebelumnya sudah ditawarkan, sudah diberikan. Selidik punya selidik, itu jadi rame ya, alasannya karena dia bilang katanya ketika dituntut ya, kenapa? Transparan dong, ini kan kita bicara di dunia akademisi, dan semuanya harus terbuka transparan dan sebagainya. dia bilang ada pihak-pihak yang tidak setuju. Ternyata setelah diusut-usut, itu kaitannya dengan vokalnya Ken Ross bicara soal penindasan yang dilakukan oleh Israel di Palestina. Karena itulah kemudian si Harvard yang punya, punya, bukan afiliasi, punya konco dekat dengan orang-orang yang membela Israel, akhirnya meng-cut off Ken Ross di situ. Tapi jadi rame, dan itu membuat saya miris gitu loh, kenapa kejadian Haris atau Fathia, enggak jadi rame di kampus-kampus. Di Harvard itu jadi rame, itu di sidang yang namanya dekan, saya kebetulan ada di situ, dekan di sidang oleh semua guru besar dan mahasiswa. Mahasiswa ribuan datang, dekannya di sidang, diminta membuka alasannya kenapa. Akhirnya di tempat itu dia minta maaf. Dia bilang saya melakukan kesalahan konyol dengan membuat keputusan tersebut. Akhirnya Ken Ross tetap datang, dan di hari ketika Ken Ross datang, dia bikin speech gitu ya, dan dia menyalahkan, ini bukan demokrasi di kampus. Harvard harusnya mencerminkan demokrasi di Amerika, tapi kalau Harvard sendiri sebetulnya seperti ini, maka kita bisa pertanyakan demokrasi di Amerika. Hal yang sama sebetulnya, saya bisa pertanyakan, kalau kampus-kampus di Indonesia tidak bicara soal kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, bagaimana kita berharap demokrasi di Indonesia juga akan bisa bicara secara fluent, secara lancar, tentang kebebasan berpendapat, dan melindungi pembela HAM di Indonesia.